Intro Bali United akan membawa kekuatan baru saat melawan PSA Makassar di Playoff Liga Champions Asia. Bali United kemungkinan sudah akan memainkan pemain asing barunya yakni Elias Dola. Elias Dola telah diperkenalkan sebagai pemain baru dari Bali United. Ia diperkenalkan ke supporter sebelum melawan PSA Makassar di Stadion Kapten Iwaya Dipta pada selasa 6 Juni. Ada kemungkinan Bali United akan memainkan Elias Dola saat melawan PSA Makassar di leg kedua nanti. Elias Dola adalah pemain berposisi back tengah yang malang melintang di Liga Swedia dan Thailand. Ia punya kelebihan seperti Yudan Fernandes. Di musim 2022-2023 Elias Dola membelah klub kasta teratas Liga Thailand Port LC. Ia membelah Port LC sejak putaran kedua musim 2016-2017. Itu berarti Elias Dola hampir 6 musim membela Port LC. Lebih lanjut Elias Dola adalah satu di antara pemain yang diandalkan Port LC di semua kompetisi musim 2022-2023. Mulai dari T-League atau TFA Cup. Manajemen Persis Solo angkat bicara terkait sukses pihaknya memboyong Ramadhan Sananta dari PSA Makassar untuk penatap musim 2023-2024. Sejak transfer Ramadhan Sananta memang menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir lantaran dikaitkan dengan sejumlah klub. Dikutip dari awal media, pihak PSA Makassar sempat mengajukan perpanjangan kontrak ke Ramadhan Sananta dengan pembaruan nilai dan durasi. Sebab kontrak ke Ramadhan Sananta di PSA Makassar memang hanya semusim. Penawaran tersebut dilakukan PSA Makassar mengingat Ramadhan Sananta merupakan top skor mereka dengan 11 gol pada Liga 1 2022-2023. Namun meroketnya nama dan penampilan Ramadhan Sananta hingga dipanggil membela tim Nas Indonesia. Membuat PSA Makassar harus bersaing dengan penawaran sejumlah klub lain. Di antaranya yang dikait-kaitkan dengan Ramadhan Sananta yakni klub luar negeri, Persija Jakarta hingga Persis Solo. Tapi pada akhirnya secara resmi Ramadhan Sananta diumumkan berpisah dengan PSA Makassar pada Rabu 7 Juni kemarin. Di hari yang sama Persis Solo mengumumkan juga Ramadhan Sananta menjadi rekrutan pertama mereka untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Banyak pihak pun menilai kepindahan Ramadhan Sananta dari PSA Makassar ke Persis Solo. Lantaran adiknya penawaran nilai kontrak yang lebih menggiurkan. Hanya saja pelanggangan pihak Persis Solo membantah hal tersebut. Persis Solo berani mengontrak panjang Ramadhan Sananta lantaran dirilai sebagai penyerang potensial dengan berbagai rentetan prestasi dalam beberapa waktu ke belakang. Dia berhasil mengantarkan PSA Makassar menjadi juara Liga 1 2022-2023 dengan sumbangan 11 gol dan 2 asis. Bermain di Stadion Iwaya, Dipta Gianyar juga menahan imbang Serdadu Tridato dengan skar 1-1 pada selasa 6 Juni malam waktu Indonesia Barat. Satu gol milik Bali United di laga kali ini diciptakan oleh Irfan Jaya di menit ke-15. Di lain sisi, Ilyas Paso Yepik yang juga pegawai Serdadu Tridato juga memberikan gol untuk PSM. Seusai laga, Bernardo mengatakan bahwa pertandingan ini sangat telah bagus untuk timnya. Ia juga memuji kualitas yang dibiliki oleh tim besutan Stefano Gugura. Jelong leg kedua tersebut, pelatih asal Portugal itu justru pesimistis. Ia lebih percaya lawannya tersebut akan mendapat hasil maksimal di laga kedua mendatang. Namun, dirinya tetap memiliki satu harapan jelang pertandingan tersebut. Ia berharap para penggemar setia bisa datang ke Stadion Beja Bibi di laga kedua nanti. Dengan adanya penggemar, mereka akan menyuntikkan motivasi kepada para pemain. Hal tersebut diharapkan Bernardo bisa membantu timnya meraih kemenangan di laga kedua nanti. Bali Judaitid memiliki kualitas untuk mendapatkan hasil bagus laga kedua nanti. Saya tidak melihat ini sebagai keuntungan bagi kami. Tentu laga kedua pertandingan yang berbeda, Bali mempunyai kualitas yang cukup dengan hasil yang bagus. Siapapun pemenang di laga kedua nanti, tim tersebut akan mewakili Indonesia di Liga Champions Asia. Namun, tim tersebut tak serta-merta langsung masuk ke babak penyisian grup. Melainkan harus mainkan babak kualifikasi terlebih dahulu.